Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya selamatkan Bapak Dekan Prof. Sri Hadi yang dikenal dengan Prof. Yoni, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor. Selamat datang di acara Fema Voice for Individu, Family, and Community. Masya Allah, terima kasih Pak Ujang. Alhamdulillah, dalam kondisi yang memprihatinkan ini, kita masih bisa berkomunikasi. Alhamdulillah, Allah berikan teknologi kepada kita. Baik, Pak Dekan, kita tahu bahwa dalam dua bulan ini Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit. Masyarakat semua terkena, jadi yang menjadi korban itu bukan hanya yang terkena COVID-19, tapi juga justru di luar itu. Nah, terkait dengan masyarakat kita ini kan memiliki kebiasaan yang terkait dengan hewan peliharaan, hewan ternak, baik di desa maupun di kota. Nah, ini dengan adanya kondisi seperti ini, masalah-masalah apa yang muncul? Kemudian bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan oleh individu maupun masyarakat maupun keluarga. Langsung gini, Prof. Ya, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua dalam lindungan Allah SWT ya dalam masa-masa yang tidak mudah seperti sekarang. Betul sekali, Prof. Ujang. Jadi, secara umum kan sebetulnya bukan hanya satu aspek ya, atau katakanlah dari bidang kesehatan hewan atau apapun. Tapi memang ini sudah meluas dampaknya, sangat kompleks. Jadi, memang secara komprensif, harus secara komprensif pengertiannya itu. Nah, yang paling utama tentunya tiap individu kita, marilah sama-sama apapun itu bidang rana ilmu kita, tentunya, apa namanya, kita balik dulu ke paling dalam dari kita. Kita pahami, kita sadari bahwa ini semua tentu sudah dalam takdir kehidupan kita bersama. Yang Allah sudah takdirkan, kita ternyata hidup di era ini, mengalami hal ini. Sehingga kita harus kabar, kabar, dan tentunya bersyukur juga. Di antara wabah ini, ada hal-hal kebaikan lain yang mungkin ada yang kita alami, walaupun tidak banyak, kita bisa ikut Ramadan dan sebagainya. Tentu itu suatu hal yang luar biasa. Ada hikmahnya lah istilahnya ya. Ada hikmah, iya. Dalam masa harus di rumah ini, Prof. Ujang banyak membuat tutorial-tutorial. Hal itu luar biasa, kan? Kalau tidak terjadi ini, mungkin juga tidak sempat. Tidak mungkin, ya. Dan sebagainya. Kita jadi banyak di rumah, jadi... Betul, betul. Sehingga mudah-mudahan itu semua bisa di samping tentu prihatin, tapi harus kita syukuri karena dengan menyukuri hal-hal seperti itu, dan dengan menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita lalui, tentu mudah-mudahan di diri kita sendiri, yang faktor pertama internal itu, kita sudah punya suatu, apa namanya, sikap dan pembawaan sehingga kita menjadi lebih tenang dibanding harus... Bagi diri kita sendiri ya, yang mengendalikan ya. Yang pertama itu harus, ya. Membuat tenangkan lebih dahulu ya. Betul sekali. Nah, yang kedua tentunya hal yang lain di sekitar kita. Ya, tentu kalau orang yang memiliki hewan dan sebagainya, ya kita yang paling utama tentunya diri kita sendiri juga harus kita jaga kesehatan kita. Dengan makan, dengan food supplement, aktivitas yang baik, supaya kita tetap bugar. Sering banyak di rumah berarti sering ngepel, nyapu, dan sebagainya. Sehat ya? Sehat ya, Prof. Nah, kemudian ya tentu hewan-hewan yang sekitar kita, peliharaan, kita perhatikan ya. Secara umum, mereka jauh lebih pada saat, pada kondisi ini memang ada beberapa yang dilaporkan ya, Prof. Positif, corona, begitu ya. Maksudnya hewan? Hewan, hewan. Oh, ada juga? Tapi itu tidak, ya, artinya juga tidak hanya satu dua yang melaporkan, dan itu memang disinyalir justru hewannya dapat dari pemiliknya. Oh. Nah, dari pemiliknya, jadi dari satu sisi. Dan tidak ada, belum ada ya, paling tidak sampai saat ini. Untuk yang tipe ini, corona itu kan banyak ya, tipenya ya. Artinya tidak hanya satu. Jadi ini dari manusia ke hewan? Betul, kalau dari... Jadi sangat mungkin juga dari hewan ke manusia lagi ya? Nah, itu yang tidak, belum ada buktinya, dari hewan ke manusianya itu. Untuk jenis yang sekarang ini. Jadi kita tidak perlu khawatir, tapi intinya, kan harus jaga-jaga. Artinya hewan-hewan kita harus kita pelihara dengan baik, tetap di rumah. Mereka juga harus stay at home sedapat mungkin. Jadi kayak manusianya juga gitu. Iya, iya. Jangan terlalu diubar keluar. Kalau lingkungan di luar aman ya, mas oke. Tapi kalau memang kita tinggal di suatu pemukiman yang cukup padat, atau bersinggungan dengan lokasi-lokasi mereka-mereka yang pasien, yang ada pasien dan sebagainya, hewan-hewan itu sebaiknya tetap kita kandangkan di dalam. Makan yang baik, kita cek kesehatannya, dan mereka berada di dalam. Juga stay at home bersama kita. Nah, kita sekarang ini kan sibuk mengurusi manusia yang terkena ini. Apakah ada program khusus dari pemerintah untuk coba memperhatikan hewan-hewan ternak atau peliharaan gitu? Sebetulnya secara teori itu ada, bro. Hanya memang tanda kutip ya, perhatian pemerintah maupun paling utama tentunya budgeting, program, anggaran, semua sedang diprioritaskan kepada kelompok manusia tentunya. Bahkan sekarang ini untuk membantu pemerintah dalam menguji sampel-sampel dari manusia, ini lab-lab kesehatan hewan diikut sertakan. Alhamdulillah. Berdayakan juga untuk membantu. Jadi, apa namanya, untuk meningkatkan kapasitas uji pemerintah, itu mereka punya target satu hari harus 10 ribu. Ada berapa lab semuanya? Yang diikut sertakan? Banyak, sudah banyak, bro. Kalau dari hewan, ini mungkin sudah beberapa yang masuk dalam list yang resmi, barangkali ada 5-6 dari Balai Penelitian Veteriner dan sebagainya. Jadi, di bawah Kementerian Pertanian juga memberikan instruksi untuk itu. Nah, intinya sih, tetap menjalankan tupoksi mereka yang utama, tapi membantu pemerintah dalam dunia. Apakah ini yang menyebabkan angka positif itu melonjak? Karena banyaknya lab yang membantu, menguji. Mungkin itu salah satu ya. Memang sebetulnya kan fenomena itu sudah diprediksi kalau mereka-mereka yang ahli dalam epidemiologi dan itu sebetulnya kan fenomena iceberg itu, gunung es. Angka ini pasti kelipatannya berapa di bawahnya yang tidak terdeteksi. Sekarang dengan bantuan banyak lab yang ikut, angka itu semakin muncul. Oke. Sebetulnya sudah diprediksi. Memang jadi terlihat banyak, Prof. Nah, ini yang kita khawatirkan kan memang belum berhenti. Jadi, kalau belum berhenti itu artinya sebetulnya memang masih ada ya terus ya. Tingkat infeksi baru. Nah, satu lagi, Prof. Ada kebiasaan di masyarakat desa itu mereka membeli daging ya, itu di pinggir jalan ya. Karena banyak yang pedagang-pedagang dadakan muncul, memotong hewan, kemudian langsung dijajarkan di pinggir jalan. Nah, ini bagaimana kondisi keamanannya ini? Dan apa yang harus sebagian dilakukan oleh masyarakat? Iya. Secara umum pun, walaupun tidak ada kondisi seperti sekarang ya, tentunya makanan-makanan yang berasal dari hewan, itu sebelum sampai ke masyarakat, itu kan pemerintah punya prosedur agar bagaimana yang sampai ke masyarakat itu dalam keamanan. Makanya, hewan-hewan domestik atau hewan-hewan ternak yang dipotong, yang kemudian dagingnya dikonsumsi, itu harus melalui serangkaian prosedur, dipotong ke tempat yang seharusnya diberi cap, diperiksa, dan kemudian boleh dirilis ke masyarakat, kira-kira gitu kan. Nah, tentunya sekarang masyarakat banyak juga yang melakukan hal itu. Nah, ini memang seharusnya ya ada prosedur seperti itu diikuti. Tapi memang mungkin dalam kondisi terpaksa seperti ini, ya pemerintah melalui dinas terkait bisa langsung menerjunkan petugas-petugasnya untuk membantulah. Mungkin mereka juga ingin melakukan usaha untuk meningkatkan ekonomi dalam masa yang sulit, tapi tetap dengan sebaiknya dengan supervisi dari dinas terkait, apakah aman dan sebagainya. Yang kita khawatirkan kan bukan, barangkali di satu sisi ada yang memang bagus, prof, anunya dagingnya dan sebagainya itu memang bagus, mereka juga misalnya dapat dari pemasok yang terpercaya, dan mereka menjualkan saja. Itu juga ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang, tanda kutip, pemain-pemain nakal ya. Daging bukan sapi, dibilang daging sapi. Kalau tidak melalui prosedural kan tidak terketahui. Sehingga... Jadi dinas ini harus semakin ketat seharusnya ya, menerjunkan aparatnya ya. Kalau ada seperti itu, mereka harus tanggap. Sehingga dia harus turun untuk mengecek, apakah ini sesuatu yang tadinya mereka, kan ada juga supplier yang biasa di pasar, karena pasarnya juga suruh tutup atau apa, mereka akhirnya, mereka keluar. Nah, yang seperti ini mungkin sudah prosedur ya, dia sudah paham ya. Tapi kalau yang dadakan dan sangat baru, dan kadang-kadang ada indikasi, tanda kutip, mencari keuntungan di balik musibah seperti ini, ya itu yang kita harus cek gitu, prof. secara umum, ya. Artinya secara umum masyarakat tidak usah khawatir lah ya, ketika melihat dagangan di pinggir jalan itu ya, sebetulnya ya. Atau harus apa yang harus dilakukan, supaya nyampe ke rumah itu aman lah gitu? Yes, memang ini sebaiknya sebelum itu terjadi, memang tadi tanggung jawab dinas pemerintah lah, dalam hal ini dinas terkait, begitu ada lapak-lapak baru itu, mereka kan harus segera sweeping, ataupun melihat pemahirkan. Ya, boleh di situ, tapi harus sehat gitu kan. Ya, betul. Seperti itu harus duluan. Kalau masyarakat awam yang disuruh menilai kan tidak mudah, prof. Oh, betul-betul. Misalnya, lagu, sapamga, ini celeng, ternyata. Oh, ya, ya. Repot ini. Hal-hal seperti itu. Mungkin tenaga mereka juga terbatas sekali, prof ya? Memang benar, ya. Sementara lapak dadakan itu banyak sekali gitu. Iya, iya. Dan kita tahu kebudaya kita, masyarakat menjelang lebaran ini harus makan daging gitu. Iya. Jadi itu selalu rame, ya. Benar, benar. Dan itu yang saya khawatir. Betul, mereka kumpul, berdesak-desakan, jadi... Oh, ya. Ini, soal berdesak-desakan, ini juga harus kita sangat... Betul, betul, ya. Jadi memang sifat penyakit baru ini, virusnya memang masih terus dipelajari, tapi salah satunya yang sudah jelas itu kan dia dari droplet batuk ataupun penderita. Jadi makanya ada jaga jarak. Nah, jaga jarak ini menjadi lebih utama daripada hanya segera pakai masker. Oh, oke. Masker tapi uyal-uyal lagi. Terus bukan jaga jarak. Jadi ada jarak, kemudian kita rajin cuci tangan, nah baru masker. Jadi hal-hal seperti itu yang harusnya masyarakat paham bahwa jaga jarak ini paling utama dalam kasus ini. Jadi kelihatannya memang harus diterus-menerus ya, disampaikan ke masyarakat ya. Iya. Jadi membuat kebiasaan baru setelah pandemi ini. Nah, itu dia. Yang memang posisi itu tampaknya harus kita... Betul. ...pikirkan di kedepan ini akan seperti itu ya. Kebiasaan yang new, tapi sebetulnya normalnya harus begitu. Iya. Selama ini kita rasakan sendiri kan, kalau ada anggota keluarga di rumah pilek saja ya, atau radang, itu nggak lama pasti istrinya atau suaminya atau anak itu kena juga. Mungkin prinsipnya sama seperti itu ya. Iya, sebetulnya seperti itu. Kita kan nggak punya kebiasaan pakai ini, masker kan. Betul sekali. Kan kita sharing misalnya piring sendok garpu di rumah. Ah, betul. Oh, kain lap apa ya. Sama dipakai, serbet, gitu-gitu. Yang hal-hal seperti itu memang kan harus kita pelan-pelan kita coba pidari dan sebagainya. Nah, pemerintah juga gini, Prof. Kan menuliskan atau menetapkan zona hijau, kuning, merah. Iya. Nah, ini juga jangan sampai masyarakat salah paham. Dikiran di zona hijau itu berarti aman di sana. Kalau ada masjid di zona hijau, kita pergi ke sana. Ada masjid buka di zona hijau, kita sholat di sana. Bukan itu. Karena pemerintah hanya bisa membuat itu berdasarkan jumlah kasus. Padahal virus tidak terlihat. Virus ini tidak terlihat. Jadi, kita jangan main-main bahaya kalau kondisinya mas. Ini secara umum, tentu di zona hijau itu ekonomi sedikit, berapa persen boleh bergerak. Itu kan dalam rangka itu sebetulnya pemerintah. Betul, betul. Bukan berarti, uh, itu di sana hijau. Ayo kita ke sana. Ayo ke sana ini yang ke sana. Mereka-mereka yang positif. Kan repot juga bagi zona hijau. Oke. Seperti itu, kadang-kadang memang harus kita paham. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Prof. Yoni, banyak sekali ini tips-tipsnya untuk masyarakat ya. Terutama dalam menghadapi situasi seperti ini. Dan juga tadi terkait, saya juga sangat kaget bahwa ternyata ada hewan yang sudah terkena ya. Artinya juga masyarakat yang menyukai hewan, ini apa, peliharaan ini harus juga menerapkan prosedur ya. Betul. Untuk keselamatan si, apa namanya, tuannya juga termasuk hewannya. Ya. Baik, Alhamdulillah. Betul. Cuci tangan. Betul. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas waktunya, Prof. Yoni. Mudah-mudahan ini sedekah kita kepada masyarakat ya. Amin, amin. Agar masyarakat bisa mendengarkan nasihat dan juga tips-tips dari para ahli ya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Ini ide yang sangat luar biasa, Prof. Mudah-mudahan lebih banyak lagi pahala ke Prof. Amin, amin, amin. Insya Allah ya. Mudah-mudahan masyarakat ini mau mendengarlah itu ya. Karena kunci dari perlindungan konsumen itu ada pada konsumen dan masyarakat itu sendiri. Betul. Kita nggak bisa mengandalkan dari pemerintah yang terbatas ya. Iya, iya. Dan juga, betul, kita hanya sebagai aliannya bisa memberikan nasihat ya. Kita tidak bisa memaksa. Tapi tetap bahwa keselamatan itu adalah tanggung jawab individu. Baik, Prof. Yoni. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Prof. Ujah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan menjalankan aktivitasnya kembali. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya.